oke welcome to assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hello semua pecinta senetron love story the series dimanapun kalian berada jumpa lagi dengan mas mimin sarmin yang akan membahas satu alur cerita yang datangnya dari love story the series yang mana kita bakalan disajikan dengan adegan-adegan yang bikin kita semua baper nih guys dan yang lebih menakjubkan lagi nih guys kita sudah mencapai episode spesial nih episode 300 ya semudah-mudahan love story the series selalu jaya dan selalu bertengger ya guys di rating teratas amin dan kita bakalan disajikan dengan adegan-adegan yang bikin maudi sedih banget nih guys yang kemungkinan bakalan terjadi terjadi sesuatu kepada ayahnya yaitu argadana dan tentunya kita bakalan disajikan dengan adegan-adegan maudi setelah tahu bahwa kendra wilantara lah yang sudah menyelamatkan argadana dari si tangkurak renaldi bang mail pun menjelaskan kepada maudi bahwa yang telah menolong argadana dari cengkraman si tangkurak renaldi tersebut adalah ken suaminya tersebut tapi sebelum lanjut lagi ke pembahasan nih guys alangkah baiknya bagi kalian yang baru bergabung dan baru menemukan channel ini silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya tujuannya agar kalian semua tidak ketinggalan notifikasi terbaru dari channel ini dan yang mana di adegan selanjutnya kita bakalan disajikan dengan wisudanya maudi nih guys tentunya kendra wilantara berhasil untuk masuk ke acara wisudanya maudi tersebut ya yang mana kendra wilantara bakalan nyamar tuh guys untuk bisa masuk ke acara tersebut tentunya hal ini membuat maudi sangat bahagia banget ya terhadap kedatangan kendra wilantara pada saat acara wisudanya maudi tersebut dan kita juga bakalan disajikan dengan adegan-adegan yang lebih romantis lagi nih guys tentunya kendra wilantara yang membuat maudi tersenyum kembali nih tentunya hal ini membuat kita semua dakdik dugder abis ya dan tentunya di adegan selanjutnya kita bakalan disajikan dengan adegan-adegan yang bikin kita semua sangat menyedihkan banget nih guys yang mana bakalan terjadi kepada argadana yang berkemungkinan argadana akan dicengkram oleh segerombolan anak buah renaldi hingga terjadi sesuatu terhadap argadana yang berkemungkinan argadana bakalan kena hajar oleh segerombolan anak buah dari renaldi hingga argadana bakalan terjadi sesuatu hingga tak terselamatkan lagi tuh guys dan sebelum lanjut lagi Mas Mimin Sarmin ingin tahu nih guys kalian penggemar sinetron love story the series dari daerah mana aja nih silahkan absen di bawah kolom komentar ya tujuannya agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita karena diisi video ini Mas Mimin Sarmin mengulas episode selanjutnya juga memprediksi episode selanjutnya dan mengulas episode sebelumnya dan jangan lupa untuk selalu dukung terus channelnya Mas Mimin Sarmin ini ya guys agar menjadi channel gede seperti channelnya para tetangga dan di adegan selanjutnya yang berkemungkinan Maudie bakalan mendapatkan kejutan dari cafe love story the series tuh guys dikarenakan Zidane sudah membuat sesuatu terhadap Maudie ataupun akan membuat surprise kepada Maudie tersebut dan kita doakan juga supaya sinetron love story the series selalu maju dan kita doakan juga supaya kru para kru dan pemain sinetron love story the series agar selalu diberikan kesehatan dan dibudahkan rezekinya ya guys dan di adegan selanjutnya yang berkemungkinan bakalan terjadi nih guys akankah Kendra Wilantara saat ini bakalan hidup bahagia bersama ke Maudie maksudnya ya setelah argadana hilang dari rumah ataupun tidak ada lagi di love story mungkinkah hal ini tersebut akan terjadi saksikan terus sinetron love story the series yang tayang hanya di SCTV 1 untuk semua ya guys dan di adegan selanjutnya kita bakalan juga disajikan dengan adegan-adegan Kendra Wilantara dan Maudie yang sangat bahagia dan semakin romantis banget tuh guys setelah apa yang saat ini terjadi Maudie dan Ken bakalan punya hidup yang mandiri dan tidak ada lagi orang yang selalu membuat Ken dan Maudie akan berpisah tuh guys tentunya hal ini membuat kita semua sangat bahagia banget ya dan di adegan sebelumnya kita juga disajikan dengan adegan-adegan yang mana argadana dan keluarganya akan mendatangi atau melihat acara resepsi kelulusan wisudanya Maudie ya tentunya argadana argadana sangat marah sekali tuh terhadap para panitia yang sudah tidak mengizinkan keluarga argadana untuk masuk ke acara tersebut hingga saat itu argadana akan menelpon Rama untuk bisa masuk ke ruangan tersebut dan Rama pun berhasil untuk menelpon panitia yang sudah tidak memperbolehkan keluarga argadana untuk masuk ke acara Maudie yang saat itu akan wisuda ya guys tentunya hal ini membuat argadana sangat bangga terhadap Rama dan tentunya panitia tersebut mengizinkan keluarga argadana untuk masuk ke ruangan tersebut tapi saat itu Kenra Wilantara dan Wilan pada saat ingin menghadiri resepsi wisuda Ken Maudie tersebut dan panitia tersebut tidak mengizinkan Ken dan Wilantara untuk menghadiri atau masuk ke acara wisudanya Maudie tersebut hingga saat itu Kenra Wilantara sangat sangat kecewa terhadap panitia tersebut apalagi Pak Wilantara ya guys saat ini Pak Wilantara sangat kecewa banget atas Hai perilaku panitia terhadap dirinya dan untuk tahu alur cerita yang selanjutnya jangan lupa untuk selalu saksikan terus sinetron love story the series yang tayang hanya di SCTV satu untuk semua ya dan disini waktunya Mas Mimin Zarmin pamit untuk diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih.